Oke hai semuanya bertemu lagi bareng aku dan kali ini aku bakal mereview addon lagi dan addon kali ini itu namanya Armor invisible jadi armor itu jadi invisible gitu ya dan disini itu bener-bener fresh banget addonnya karena baru banget juga rilis di mcpedl dan aku langsung review aja gitu Oke jadi biar lama-lama ya sebelumnya aku bakalan coba ngasih kasih tau kalian dulu gimana cara masangnya jadi cara masangnya itu gampang kalian cuma perlu aplikasi namanya Zarchiver karena aplikasi ini aja yang support untuk Minecraft sekarang ya karena kan untuk data Minecraft sendiri sekarang udah pindah ke Android jadi kalau misalkan pakai aplikasi selain Zarchiver itu kadang nggak bisa guys atau bisa tapi aku kurang tahu ya pakai aplikasi apa lagi gitu yang aku tahu cuma Zarchiver aja dan sekarang bakalan coba kasih tau kalian gimana cara masanya dulu lewat aplikasi Zarchiver jadi disini namanya itu adalah invisible Armor yang berbentuk zip kalian kan udah download nih Nah sekarang kalian tinggal klik aja terus kalian lihat nah nanti itu ada lagi folder namanya invisible Armor nah kalian buka lagi di dalamnya ada dua folder yang pertama ada behavior pack dan juga resource pack Nah jadi kalian klik aja dua-duanya ini terus kalian tekan kayak kayak gini nah kalian salin masuk ke memori perangkat terus ke Android terus ke data dan kalian cari data Minecraft di sini ya karena kan sekarang data Minecraft itu udah ada di sini nah ini komojang file terus games komojang terus kalian masuk ke behavior packs dulu temen-temen nah kalian paste kalian tunggu dulu sampai selesai ya Nah setelah selesai karena ini karena tadi kalian salin itu ada dua ada behavior sama resource nah karena ini tempatnya behavior jadi kalian pindahin atau kalian pilih untuk resource pack ini kalian tekan ke kalian pencet potong dan kalian kembali nah disini kalian cari folder namanya resource pack nah kalian tinggal tempel aja di sini dan ya ini udah terpasang jadi untuk yang intinya itu untuk folder yang behavior kalian pasang di behavior terus yang resource pack kalian pasang di resource pack di folder Minecraft nya ya sebenarnya gampang banget ya buat masang kayak gini aja mungkin banyak juga dari kalian masih belum ngerti dan kalian simak aja video ini ya aku jamin kalian bakalan ngerti dan sekarang aku bakal balik lagi ke Minecraft nya dan kasih lihat ke kalian settingan wordnya dulu baru langsung nge-review dari add-on nya Oke jadi untuk settingan dari wordnya sendiri ya ini untuk experimental nya ya kalian hidupin aja dari bagian vanilla experiment sampai molang feature karena yang untuk wall update ini tuh nggak ada pengaruhnya sama sekali karena wall update ini kan untuk update Minecraft 1.9 ya kalau nggak salah ya maaf ya kalau misalkan salah ya mungkin kalau kalian ada yang tahu mungkin langsung aja koreksi di kolom komentar ya dan juga untuk bagian behavior nya kalian langsung pasang aja dari add-on yang tadi udah aku kasih tahu cara masangnya itu namanya kan visible armor add-on nah kalian tinggal pasangnya itu di namanya behavior teman-teman jangan di resource nya gitu ya di settingan wordnya kenapa kalau misalkan kalian pasangnya di resource duluan nanti kalian harus pasang lagi di behavior jangan kalau misalkan kalian pasangnya di behavior nanti kalian tuh nggak perlu pasang lagi di resource ya simpelnya kayak gitu ya lebih singkat aja lah gitu teman-teman dan oke jadi sekarang aku bakalan coba langsung aja nge-review dari add-on nya ya dan juga ngasih tahu kalian beberapa hal menarik tentang add-on ini Oke jadi sekarang aku udah berada di apa sih namanya di word-nya lagi dan sekarang aku bakalan coba ambil dulu saya udah siapin armor terus ini aku udah siapin juga cara craftingnya dan juga eksperimen ya jadi ada tiga hal akan aku lakuin di video kali ini jadi aku harap kalian nonton sampai habis ya dan disini aku bakalan coba ambil dulu armornya ya sini aku udah siapin dari dari leader armor sampai netherite ya dan juga sini aku ngambil tartar cell karena ini juga bisa dibuat jadi invisible nah ini armor-amor ini ini tuh belum jadi invisible karena belum di crafting ya dan sekarang aku bakalan coba ambil dulu sebagai contoh yang iron dulu deh ya karena aku suka iron jadi aku bakalan coba ambil yang iron dulu nah disini ini kalau misalkan kita pasang ke apa skin kita atau ke karakter kita itu bakalan kelihatan ya armornya seperti pada umumnya gitu dan caranya gimana Bang biar armor ini nggak kelihatan gitu nah caranya nah sini aku bakalan lepas dulu dan langsung aja disini ke cara crafting ya untuk cara crafting kalian tinggal ambil aja glass temen-temen nah sini aku ambil glass yang banyak karena aku bakalan coba ubah semua ini jadi invisible gitu nah sini kalian buka aja crafting table dan caranya itu gampang banget pertama kalian kelilingin dulu glassnya ya di sekitaran gini nah setelah kalian kelilingin kayak gini kan tinggal taruh aja salah satu dari armor kalian gitu di tengah-tengah nanti itu bakalan crafting jadi namanya invisible iron helmet nah ini keren banget ya jadi invisible gitu nah ini juga ya ada yang untuk chest padenya juga sama jadi invisible yang untuk apa nih namanya like untuk celana juga sama ya kan dan untuk bootsnya juga sama nih jadi udah ter crafting jadi invisible nah pasti kalian penasaran kan invisiblenya tuh kayak gimana nah jadi sekarang aku bakal langsung pakai aja Hai nah ini aku udah pakai dan disini kalian bisa lihat sendiri armornya itu bener-bener invisible ya temen-temen Nah tuh invisible ya aku coba kelilingin dulu nah tuh invisible nggak ada sama sekali armornya kelihatannya jadi bener-bener tersembunyi banget ya kan dan disini juga eh banyak banget yang varian yang bisa kalian ubah sini aku bakal coba ubah jadi diamondnya juga nih aku ubah juga mungkin bener-bener juga ya kan semuanya deh aku rubah ya jadi aku bakal coba satu-satu biar kalian tuh percaya kalau semuanya itu bisa jadi invisible masih aku udah ambil tadi dan sekarang aku bakalan coba ubah satu-satu dulu ya temen-temennya agak rumit dan agak lama sedikit ya kalau ngurubah-ngurubah gini diamond sekarang sekarang aku ubah Oke terus ini juga yang bajunya aku ubah terus like saya juga aku ubah dan juga untuk bagian apa sih namanya nih sepatunya ya bentar ini nggak bisa dipencet guys sepatunya bentar-bentar ya oke bisa barusan agak sedikit nggak bisa dipencet ini ada yang invisible nya oke nah sekarang aku bakalan coba ganti yang untuk invisible iron ini jadi invisible diamond caranya itu gampang enggak banget tinggal taruh kayak gini aja terus tinggal pakai kayak gini nah disini bisa lihat ya ini aku udah pakai armor diamond tapi invisible nah tuh invisible lagi kan nggak kelihatan sama sekali itu guys keren banget intinya ya don ini ya bener-bener fresh dan ini tuh bisa digunain buat mabar bareng temen kalian misalnya kalian tuh pakai invisible Armor ini gitu kan terus kalian aja temen kalian pvp dan temen kalian nggak tahu kalau kalian itu pakai apa namanya diamond atau pakaian dry gitu dan nggak mati-mati walaupun dipukul pakai pedang gitu kan Nah jadi disini aku bakalan coba ngelakuin eksperimen juga ya dari ini Oke aku bakal lepas dulu Nah jadi eksperimen itu apa pertama aku bakal coba enchant ya temen-temen apakah kalau misalkan Armor ini di enchant itu bakalan jadi dis apa ya dis invisible gitu ya atau invisiblenya hilang itu mungkin aku bakal coba dulu eh btw ini kenapa aku pakai ya Oh enggak 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 ya aku bakalan coba buka dulu disini untuk ngambil buku ya jadi aku udah siapin empat buku disini dan beberapa percobaan lainnya nanti disini aku sekarang aku bakal copy percobaan yang pertama disini ada invisible Oke terus aku bakalan coba crafting jadi kayak gini nah oke disini juga aku crafting pokoknya semua aku bakal crafting dengan buku ya atau aku enchant lah bahasanya teman-teman Oke sini aku enchant dan ya ini udah aku enchant semua ini udah kalian lihat sendiri ya ini sudah terenchant semua teman-teman btw tadi aku lihat sebuah desa sana ya ada desa ya Oke jadi sini balik lagi ke topik dan aku bakalan coba pasang dan oke ternyata masih terpasang teman-teman maksudnya masih invisible ya dan disini kalian lihat ini udah apa namanya tetap invisible gitu kan walaupun udah di di apa di enchant nih lipar di enchant ya kalau misalkan aku kasih lihat kalian lagi itu ini udah di enchant guys tuh di enchant ya dan ya bener-bener bagus banget dah intinya dari addon ini teman-teman Oke jadi sekarang aku bakalan coba untuk eksperimen yang kedua disini kan aku udah enchant nih udah ternyata enchant ini udah berhasil dan ternyata masih invisible dan disini aku bakalan ngebuktiin ke kalian kalau misalkan ini tuh bener-bener pakai armor ya jadi sekarang aku bakalan coba ubah dulu ke mode survival Oke jadi sekarang udah ada di mode survival dan kalian lihat-lihat sendiri gitu kan kalau disini tuh aku pakai namanya armor jadi kalau misalkan kelihatan di hotbar nya itu ada armornya full banget dan saya pakai armor diamond ya di sini diamond yang udah di apa namanya di enchant gitu dan sekarang aku bakalan coba meledakan diri teman-teman ya agak jauhan dikit ya bikin sebelah sini oke satu biji dulu Oke apakah mati eh lama banget Nah jadi kalian bisa lihat di sini kalau misalkan dari armor itu berfungsi ya bukan baru nggak kelihatan dia nggak berfungsi itu bener-bener berfungsi gitu Nah jadi sini aku bakalan coba untuk meledakan diri aku dengan creeper gitu kan jadi aku bakalan coba taruh creeper sini oke nah jadi agak ngebug ya tadi ya jadi tetap ya temen-temen kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan armor tetap bekerja gitu jadi lihat nih ya tuh tetap bekerja bahkan di make the creeper sendiri nggak terasa gitu karena aku juga pakai diamond yang udah di enchant gitu ya jadi agak kuat sedikit gitu guys dan aku coba pakai banyak creeper nih tuh tuh langsung terbang ya ya temen-temennya tuh langsung terbang ya dan ya jadi intinya tuh armor itu berfungsi walaupun dia invisible kayak gitu ya jadi ini bener-bener bagus banget apalagi kayak kalian yang pengen ngerjain temen kalian gitu kan ini bener-bener work banget gitu dan oke mungkin segini aja ya untuk eksperimennya cuman dua doang eh tiga eksperimen ya eksperimen pertama enchant terus percobaan kena TNT dan juga juga kena mob gitu ya jadi sama-sama udah terbukti bahwa addon itu berguna banget buat kalian yang pengen nyandain temen kalian atau pengen iseng-seng aja gunain addon ini gitu Oke jadi makasih banget baik kalau udah nonton video kali ini dan semoga kalian suka dengan addon kali ini dan ya aku baik aku kasih kesempatan ke kalian kalau misalnya kalian punya addon yang bagus gitu kalian bisa komentar aja di di bawah untuk linknya atau kalian bisa kirim via Instagram atau email juga boleh aku juga udah ngantumin Instagram sama email aku di deskripsi jadi mungkin segini aja buat video kali ini jangan lupa buat subscribe dan bantu aku mengembangkan channel ini jadi sampai jumpa di video selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax